KEMP KONSENTRASI KEMP KONSENTRASI terbesar milik Nazi ini menjadi saksi bisu berbagai penyiksaan terhadap jutaan umat manusia. Tak hanya kaum Yahudi, KEMP seluas 191 hektare ini turut menahan kaum Gypsy, tentara Uni Soviet, serta ratusan ribu warga Polandia. KEMP KONSENTRASI OSWICH dipercaya perah menahan lebih dari 10 juta manusia, 1 juta di antaranya tewas dibantai. Manusia seakan tidak berharga di mata Schutzstaffel atau yang biasa disebut militer SS. Mereka menjadikan kaum Yahudi sebagai kelinci percobaan dalam berbagai eksperimen. Jika gagal, korban akan dimasukkan ke dalam kamar gas beracun atau dilebus hidup-hidup hingga dimasukkan ke dalam kamar uap panas. KEMP ini juga memiliki ruangan krematorium untuk membakar jasad-jasad tersebut. Tak heran, KEMP KONSENTRASI OSWICH disebut sebagai pabrik kematian. Tawanan yang melarikan diri bakal menghadapi penyiksaan maksimal. Mereka dipenjara dan dibiarkan mati kelaparan. Tak jarang eksekusi pembunuhan dilakukan di hadapan tawanan lain sebagai bentuk ancaman agar tidak berani coba-coba melarikan diri. Kini, KEMP KONSENTRASI OSWICH masih kukuh berdiri dan terbuka untuk dikunjungi. UNESCO resmi memasukkan tempat ini sebagai situs warisan dunia. Setiap pengunjung di sini mengaku merasakan aura tragis yang amat menyedihkan. Berbagai dokumentasi juga memperlihatkan tidak ada satupun goresan senyuman dari para tahanan. Karena Nazi memang melarang para tawanan untuk tersenyum. Perang identik dengan momen pembantaian masal. Pada tahun 1937, tentara Jepang menuduki kota Nanking atau yang sekarang dikenal dengan ejaan Nanjing. Momen ini menjadi bagian perang edisi kedua antara Jepang dan China. Kota yang dikuasai militer Jepang dilanjutkan dengan pembantaian sistematis terhadap tentara China serta rakyat sipil. Para korban diseret dan dibuang ke sungai Yangse. Tidak ada kata ampun. Meski tentara China sudah menyerahkan diri, militer negeri matahari terbit tetap saja menghabisi nyawa mereka. Pembantaian ini amatlah buas. Kekejaman tentara Jepang tak pandang bulu. Para tega menghabisi wanita dan anak-anak. Ribuan perempuan menjadi korban pemerkosaan. Peristiwa ini berlangsung selama enam minggu berturut-turut. Dalam kurun waktu yang terbilang singkat, lebih dari 300 ribu jiwa melayang dan 20 ribu wanita menjadi korban pemerkosaan. Sumayangse menjadi saksi sejarah pelawang dari pembantaian Nanking. Meski kota sudah berdiri indah dan megah, rakyat China tetap berduka kalau menatap antaran sungai. Terlebih para petinggi militer Jepang yang memimpin pembantaian Nanking, seperti Jenderal Pangeran Yashuhiko Asaka, tidak diadili atas kepemimpinan brutalnya di tanah China. 6 April 1994, Presiden Rwanda Juvenal Habiyar Mana tewas setelah pesawat yang ditumpanginya ditembak. Kematian sang presiden menyurut perang antara dua etnis di Rwanda, kini suku Hutu dan suku Tutsi. Kematian presiden Habiyar Mana yang beretnis Hutu membuat mereka berkejolang untuk membantai suku Tutsi. Etnis Tutsi yang minoritas kalang kabut. Mereka dibunuh suku Hutu tanpa pandang bulu. Para tetangga saling menghabisi satu sama lain. Jangankan tetangga, suku Hutu diamanatkan membunuh sang istri jika pasangannya beretnis Tutsi. 75 persen suku Tutsi yang menghuni Rwanda tewas akibat aksi saji suku Hutu. Perkejolakan masif ini sampai-sampai membuat tentara perdamaian PBB mundur dari Rwanda. Lokasi paling menyayat hati berada di Murambi Technical School. Sekolah ini menjadi tempat persembunyian 65.000 jiwa suku Tutsi. Empat lima ribu diantaranya adalah para ibu dan anak-anak. Tidak ada yang selamat, seluruhnya tewas dan dikubur di lapangan sekolah. Saat ini lokasi pembantaian tersebut menjadi museum yang bernama Murambi Genocide Memorial Center. Beberapa tekorak hingga tulang korban di Pajang. Ada pula puluhan jenazah yang diawetkan menjadi rumi. Sand Creek Massacre National Historic Site adalah tanah lapang yang dibiarkan lengah. Pada November 1864, area ini menjadi ladang pembantaian yang dikenal dengan nama Pembantaian Sand Creek. Pada masa itu, pasukan tentara Amerika Serikat yang dipimpin Kolonel John Milton Shevington menyerang desa yang dihuni penduduk asli suku Indian. Dua per tiga penghuni desa merupakan wanita, anak-anak, dan lansia tanpa senjata. Pasukan Amerika secara bengis tega menghabisi semuanya, bahkan ada ratusan korban yang dibutilasi. Suku Indian sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan wilayah dari serangan penjajah. Namun Amerika menyalahi perjanjian perdamaian karena berhasrat menguasai wilayah tersebut. Atas keputusan yang menyalahi perjanjian hingga menewaskan ratusan warga secara kejam, pemerintah Amerika tidak pernah menggunakan wilayah Sand Creek dan dibiarkan kosong untuk menghormati penduduk peribumi yang tewas. Bicara ladang pembantaian masal di Asia Tenggara, Cengye di Kamboja menjadi yang paling terkenal. Mediasi menyebutnya The Killing Fields. Pada periode 70-an, resim kemeri-merah aliran komunis pimpinan Polpon membantai sekitar 20 ribu manusia di area yang memiliki ukuran serupa dengan lapangan sepak bola. Para korban pembantaian merupakan kaum terpelajar yang dipandang sebagai lawan politik. Mereka yang dibantai diantaranya berprofesi sebagai guru, pemimpin wilayah, dokter, hingga jurnalis. Cara pembunuhannya juga sangat sadis. Kemer-merah tidak akan menggunakan senapan karena sebutir peluru dianggap amat berharga. Para korban akan dipukul dengan kayu atau batang besi hingga lewas. Lokasi Cengye hanya sekitar 17 km dari kota Penompeh. Terdapat sebuah altar yang didirikan untuk mengenang para korban. Di sekitarnya dihiasi pohon yang penuh dengan gantungan tali. Setiap pengunjung yang datang ke sini wajib menundukkan kepala dan dilarang tertawa. Karena publik Kamboja sangat menghormati para korban pembantaian Cengye. Juni 1944, militer elit Nazi menyerbu kawasan Perancis Tengah, Oraduk, Suglan. Penyerbuan Nazi bukan berlebel perang antar-tentara, melainkan misi pembantaian dan menghancurkan kota. 642 warga sipil tewas. Di antaranya 240 perempuan dan 205 anak-anak. Rumah, gereja, serta lundung penyimpanan bahan makanan dibakar. Hanya ada 6 orang yang tetap hidup dari penyerbuan keji tersebut. Mereka yang berhasil selamat berlakon perang-perang mati di antara tumpukan jenazah. Nazi menjadikan desa Oraduk, Suglan sebagai unjuk kekuatan dan kekejaman. Tentara Nazi seakan mempertontonkan bukti bahwa musuh harus pikir dua kali jika ingin melawan. Karena seluruh penduduk tewas tidak ada yang berani membangun ulang desa ini. Akhirnya kawasan Oraduk, Suglan dibiarkan begitu saja hingga detik ini. Saksi bisu pembantaian Nazi dijadikan sebagai museum terbuka. Pengunjung seakan merasakan atmosfer perang secara nyata karena tak ada posisi bangunan yang diubah sedikitpun. Terima kasih telah menonton!